Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kolombok 1 akan mempersentasikan tugas review artikel yang berjudul The Sovereign Tricks in Local and Foreign Currency Differ dari Matkul Akutansi Keuangan Lanjutan 2. Next slide. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dinamu Fidesari dengan NPM 068. Saya Dewi Putri Pratiwi dengan NPM 029. Saya Angelita Kracibaya dengan NPM 053. Saya Felicia Kristi dengan NPM 032. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Masuk di pendahuluan. Fokus pertama yang akan dibahas di sini adalah apakah tingkat risiko keuangan yang terkait dengan kewajiban suatu negara memiliki perbedaan yang signifikan antara mata uang domestik atau mata uang lokal dengan mata uang asing. Pada masa lalu, mata uang domestik ini sering dipandang lebih aman karena negara memiliki kendali penuh terhadap mata uangnya sendiri, baik melalui pajak dalam mata uang domestik atau pencetakan uang untuk membayar utang. Namun pandangan ini telah berubah seiring berjalannya waktu. Hasil dari analisis data dari berbagai negara berkembang menunjukkan bahwa perbedaan peringkat risiko kedaulatan mata uang lokal dan asing semakin mengecil dalam dua dekadi terakhir. Nah, kala ini bertujuan untuk memberikan literatur mengenai faktor-faktor yang mendasari perbedaan risiko kredit dalam mata uang lokal dan asing. Nah, apa sih yang mendorong adanya perbedaan ini? Terdapat lima faktor yang mempengaruhi perbedaan antara kredit worthiness, utang dalam mata uang lokal dan utang dalam mata uang asing. Yang pertama ada hipotesis inflasi, yaitu tingkat inflasi yang tinggi dapat meningkatkan perbedaan kredit worthiness antara mata uang lokal dan mata uang asing. Namun tingkat inflasi, hipotesis yang lebih tinggi juga bisa meningkatkan risiko kredit pada utang dalam mata uang lokal, terutama jika negara tidak dapat mengendalikan inflasi. Yang kedua ada hipotesis terkait cadangan devisa, yaitu akumulasi cadangan devisa yang tinggi dapat meningkatkan kredit worthiness utang dalam mata uang asing lebih signifikan daripada mata uang lokal. Yang ketiga ada hipotesis original sin, kemampuan negara untuk mengumpulkan dana dalam mata uang lokal dapat berdampak positif pada kredit worthiness utang dalam mata uang asing. Namun jika sebuah negara sangat bergantung pada utang dalam mata uang asing, ini dapat meningkatkan risiko terhadap fluktuasi nilai tukar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya yaitu lanjutan dari tiga hipotesis yang sudah disebutkan tadi. Jadi untuk hipotesis yang keempat ini terkait dengan sektor perbankan. Jadi hipotesis eksposur sektor perbankan ini dampaknya adalah semakin besar eksposur sektor perbankan terhadap obligasi pemerintah, maka dia ini akan menurunkan tingkat kedaulatan negara akan kelayakan kredit. Karena dia saling memperkuat risiko kedaulatan dan sistem keuangan. Kalau yang kelima adalah hipotesis terakhir yaitu hipotesis volatilitas FX global atau hipotesis yang kelima. Jadi hipotesis terakhir ini dia berdampak pada volatilitas pasar global yang secara luas itu digunakan sebagai metrik proxy untuk hal tersebut. Jadi tingkat risiko FX di pasar valuta asing global ini khususnya bagi negara-negara yang emerging market yang terintegrasi ke dalam global sistem keuangan. Next slide. Nah selanjutnya ada variable kontrol. Jadi dengan hipotesis ini dapat diusulkan mekanisme di mana faktor ini dapat mempengaruhi risiko negara utang dalam negeri berbeda dengan utang luar negeri. Karena literatur ini menunjukkan banyak variable lain yang mungkin mempengaruhi risiko kredit negara secara lebih umum. Namun hal ini itu tidak selalu berbeda tergantung pada denominasi mata uangnya dari utang. Variable-variable ini itu mencakup utang publik atau PDB bunga pendapatan, utang negeri jangka pendek terhadap PDB. Next. Lalu selanjutnya ada literatur terkait. Jadi literatur terkait lainnya menggunakan default di mana mata uang asing versus domain sebagai variable dependent. Jadi Rehat dan Rogov ini dia mendokumentasikan frekuensi kedua jenis default negara. Namun dalam hal menilai faktor-faktor menentu kedua hal jenis tersebut, rujukan utamanya kini adalah karya, jenerat, dan solusi yang baru-baru ini diterbitkan. Mereka ini menemukan bukti yang konsisten dengan beberapa hipotesis yang disebutkan di atas yang ada lima tadi. Namun tidak seluruhnya, yaitu setelah perbankan yang lebih besar akan membuat negara cenderung tidak mengalami gagal bayar atau default utang dalam negeri. Next. Lalu selanjutnya ada data dan metodologi. Jadi yang pertama ini ada foreign and local currency credit ratings. Jadi perbedaan antara peringkat mata uang lokal dan asing untuk suatu kedaulatan yang sama atau kesenjangan peringkat secara bertahap menurun selama period sampel. Jadi rata-rata kesenjangan peringkat ini dimulai dengan selisih tiga tingkat pada tahun 1995 dan turun menjadi satu tingkat pada tahun 2005 dan hampir mendekati nol sejak tahun 2013. Menyebuti semua wilayah, kesenjangan sosial tersebut menyempit karena peringkat mata uang asing meningkat menuju peringkat mata uang lokal yang lebih stabil. Dan dalam hal frekuensi, sementara kesenjangan dua hal atau lebih dari tingkat ini hampir 4 per 5 sampel pada tahun 1996 yang akan menurun menjadi 5 persen pada tahun 2015. Next. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya merupakan variabel penjelas di mana variabel penjelas ini digunakan untuk menguji hipotesis adalah inflasi, cadangan devisa surat, kemudian utang internasional, dan pinjaman yang diterbitkan dalam mata uang domestik versus mata uang asing, utang pemerintah, dan juga volatilitas nilai tukar. Jadi penarga dan inflasi serta penyimpanan inflasi juga ini dimasukkan dalam spesifikasi yang telah disempurnakan. Jadi cadangan devisa juga ini saling berinteraksi lebih jauh. Namun hasil yang didapat itu, itu sangat kuat. Jadi mengenai spesifikasi yang berbeda dan dimasukkan dengan lingkup yang luas yang mencakup surat utang internasional dan utang bank. Next slide. Yang selanjutnya adalah metodologi. Jadi untuk melanjutkan menguji hipotesis ini, ada dua metode yang dimana ini saling melengkapi, yaitu yang pertama dengan memperkirakan dua regresi, dimana masing-masing peringkat mata uang asing dan lokal pada serangkaian variabel penjelas yang sama ini membandingkan tanda, ukuran, dan signifikasi dari kedua regresi tersebut. Jadi di sini itu menjalankan regresi logistik multinominal panel secara terpisah mengenai peringkat mata uang asing dan lokal yang mana perikiraan tersebut itu nantinya berada pada salah satu dari 19 kategori. Selain itu, juga menggunakan variabel yang terkait dengan hipotesis utama serta variabel kontrol diiringi dengan menjalankan uji signifikasi statistik yang membandingkan tanda koefisiensi dan regresi peringkat mata uang lokal dan asing. Sebagai pemeriksaan ketahanan lainnya, kami juga di sini juga menggunakan laporan, melaporkan dalam lapiran hasil regresi OLS. Kemudian yang kedua, fokus pada kesenjangan. Itu sendiri itu memperkirakan bahwa model logit itu terurut nominal itu memperkirakan kemungkinan kesenjangan peringkat berada pada salah satu dari tiga kategori, dari mana satu sama dengan nol. Jadi meskipun pelaksanaan kedua ini itu memperhitungkan tekan kesenjangan peringkat, namun hal ini itu tidak terlalu terperinci dibandingkan dengan logit multinominal sebelumnya. Sebaliknya, pertanyaan yang diajukan hanyalah apakah ada atau tidaknya kesenjangan peringkat, serta adanya kesenjangan peringkat yang besar, konsistensi dengan hipotesis utama. Jadi sebagai analisis sentisivitas, di sini itu memperkirakan spesifikasi yang lebih terbatas, model logit yang lebih terurut, yang dibatasi hanya pada dua kelas naik dan termasuk satu takik dan di atas satu takik. Sekali lagi, jadi melakukan pemeriksaan ketahanan terhadap signifikasi statistik dari semua estimasi dan melaporkan dalam hasil regresi OLS dari variabel penjelas yang sama pada nilai numerik dari kesenjangan rata-rata dalam satuan takik. Yang selanjutnya adalah hasil. Jadi yang pertama ini di mana faktor pendorong resiko kedaulatan mata uang asing versus mata uang lokal. Jadi hasil dari spesifikasi dasar logit multinominal dengan efek tetap negara. Ini ditunjukkan pada tabel yang keempat. Jadi pertama-tama ini harus fokus pada spesifikasi tanpa efek interaktif, spesifikasi di sebelah kiri untuk peringkat asing dan lokal. Seperti dalam penelitian lain, telah menemukan bahwa peringkat baik asing maupun lokal dijelaskan dengan baik oleh serangkaian variable yang relatif pelit. Dengan kuadrat yang disesuaikan lebih dari 48 persen untuk logit dan lebih dari 90 persen di semua spesifikasi OLS yang dilaporkan. Nah, variable kontrol yang berkaitan dengan utang pemerintah, beban utang jangka pendek internasional, pembangunan ekonomi atau PBZ per kapita, pengembangan kelembagaan atau efektivitas pemerintah, riwayat gagal bayar dan rezim nilai tukar, umumnya ini mempunyai tanda yang diharapkan dan koefisiensinya biasanya pada tingkat signifikasi statistik dalam beberapa kasus di mana tandanya ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, koefisiensi dengan hanya satu pengecualian tidak signifikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rakyat saya. Jadi, materi selanjutnya yaitu mengenai hasil dari memprediksi kesejangan. Nah, dari kesejangan ini kita bisa lihat dari tabel 5 yang nanti akan ada di next slide, di mana itu terdapat ukuran pseudo R square yang menunjukkan bahwa antara 66 persen dan 74 persen itu variasi hasil dari variable-variable yang telah ada. Nah, terus habis itu juga ada lebih kurangnya dukungan untuk hipotesis pertama A dan hipotesis pertama B dalam spesifikasi binominal dan trinominal palette yang ada di tabel 5. di sini itu di tabel 5 nanti dijelasinnya sebagai regresi tanpa variable interaktif. Tapi juga ada spesifikasi yang lebih luas yang menunjukkan bahwa kedua hipotesis tersebut dapat memperoleh dukungan bergantung pada keadaan yang ada. Nah, yang terakhir itu ada inflasi yang lebih tinggi memang dapat mengakibatkan kesenjangan yang lebih tinggi dalam kondisi volatilitas nilai tukar mata uang di suatu negara. Jadi, inflasi itu memiliki pengaruh positif yang lebih besar terhadap kesenjangan ketika volatilitas nilai tukar tinggi itu sejalan dengan pandangan bahwa kewajiban mata uang asing akan terkena dampak inflasi secara tidak proporsional ketika hal tersebut itu meningkatkan ancaman depresiasi nilai tukar uang. Next slide. Nah, di sini bisa dilihat di tabel 5 ada kolom CODR R2 yang dimana trinominalnya itu 0,664 yang maksudnya itu 66% dan ada 0,6%. Sama 7,344 yang dimana itu 74% dibulatkan. Next slide. Selanjutnya di sini juga ada hasil dari memperhitungkan penurunan kesenjangan yang dimana bisa dilihat dari tabel 2 yang menunjukkan pergerakan kesenjangan yang konsisten terdapat perubahan masing-masing variable penjelas selama periode sampel. Dan yang kedua itu juga ada cadangan devisa yang rata-ratanya itu meningkat lebih dari dua kali lipat persentase PDB selama periode sampel yang bisa dilihat menonjol dalam hal pentingnya di antara variable-variable negara untuk menjelaskan penurunan kesenjangan selama periode sampel. Nah peningkatan candangan devisa dalam sampel negara-negara berkembang itu selama periode tersebut itu setara dengan penurunan kesenjangan sebesar 0,3 notch. Next slide. Jadi dari permasalahan dan hasil yang didapatkan dari penelitian artikel penelitian ini bisa disimpulkan bahwa inflasi yang tinggi itu dapat meningkatkan kelayakan kredit mata uang lokal jika mereka itu disertai dengan volatilitas tinggi pada nilai tukar negara tersebut. Tapi inflasi yang lebih tinggi dalam situasinya di mana bank sentral itu khawatir terhadap inflasi yang melebihi targetnya itu dapat menurutkan kelayakan kredit mata uang lokal karena meningkatnya kecenderungan untuk membayar utang dengan mata uang domestik. Dan di sini juga bisa disimpulkan bahwa hasil penelitian itu menunjukkan bahwa adanya konvergensi resiko di mana mata uang asing dan lokal itu tidak bisa bersifat permanent dan perbedaan resiko tersebut mungkin akan menjadi semakin penting jika cadangan devisa menurun, pinjaman mata uang asing meningkat, dan volatilitas valuta asing global itu meningkat. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kelompok satu. Apabila ada yang mau didiskusikan, bisa didiskusi pada e-learning yang dikolom diskusi. apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih.